Intro Halo Sobat Kampus, pada tanggal 18 Desember 2019 telah dilaksanakan pemilihan raya calon ketua dan wakil ketua BM Fakultas Hukum. Acara ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa prodiilm hukum pada pemirak periode 2019-2020. Berikut liputan selengkapnya. Pemilihan raya yang selalu dilaksanakan setiap tahun kembali dilakukan pada periode 2019-2020. Begitupun pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pelaksanaan daripada pemilihan terbilang lancar. Walaupun saat pagi menjelang siang, panas matahari sangat terik menyengat kulit. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum terlihat mengantri dengan rapi menuju tenda tempat pemungutan suara yang terletak di sebelah gedung A, Kampus A, Untirta. Namun tak lama setelah itu, hujan sempat mengguyur langit Untirta dengan waktu yang cukup lama. Membuat pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum terhenti dan dilanjutkan seusai hujan rendah. Surat suara sebagai tanda bukti pemilihan sempat dikabarkan habis ketika pemilihan sedang dilaksanakan. Akan tetapi, masih saja ada segelintir mahasiswa yang tetap turut mengikuti ajang demokrasi kampus yang hanya terselenggarakan satu tahun sekali ini. Ya Kak, aku mau tanya, boleh tahu alasan tetap ingin mencoblos? Walaupun kan ini kondisinya selesai hujan juga ya Kak? Katanya surat juga sempat habis. Itu kenapa ya Kak? Alasan saya ingin mencoblos kenapa? Karena berbicara kesadaran hukum. Saya teruntuk mahasiswa Fakultas Hukum, menyadari bahwa pentingnya demokrasi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang memang berintegritas. Jadi alasan kenapa saya coba untuk memilih, karena ini adalah hak demokrasi saya. Terus tadi katanya kan ada yang bilang surat itu tipu. Saya tidak suka tadi waktu memilih? Kalau untuk kesadaran tentang memilih siapa, apa surat suaranya ada yang tipu, bagi saya itu tidak masalah. Yang penting di situ jelas seorang pemimpinnya siapa, dengan nomor urut berapa, dan itu tidak menjadi khawatir tentang ketipuan tersebut. Dan untuk harapan pada cawan yang nantinya terkini? Harapan saya, kiranya ketika pemimpin nanti terpilih, baik itu di tataran presiden mahasiswa, baik di tataran BEM Fakultas Hukum, ataupun di Dewan Perakilan Masiswa, baik tingkat universitas ataupun tingkat fakultas, kiranya mereka dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, mengedepankan karya-karya yang berbaur dengan keinterektualan mahasiswa, khususnya di bidang keilmiahan, dan akan menciptakan suatu gagasan-gagasan yang nantinya membawa mahasiswa-maksiswa hukum, terkhususnya dapat berkembang. Bukan lagi setaknan, dan bukan lagi menciptakan, apa, menciptakan karya-karya atau program-program turunan dari badan eksekutif sebelumnya. Sebenarnya yang saya tahu, yang saya lihat, dan yang saya alami dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang, antusias dari tahun sebelumnya itu sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan waktu. Masih seorang fakultas hukum, sebenarnya hari ini antusiasnya itu tersekat oleh ujian akhir semester, yang diakakan oleh UTIRTA. Buat tahun lalu, sebenarnya juga sama, tapi juga ada perbedaan. Mungkin buat tahun ini, buat KPUM Fakultas Hukum, antusiasnya yang berbeda karena ada dengan kondisi cuaca. Tadi ada beberapa menit, dan beberapa menit lah, ada pemberhentian, apa namanya, pemberhentian TPS, dan kita sebagai KPUM Fakultas Hukum, mengambil alih, mengambil langkah, kita mengadakan audiensi nomor urutan jirian, untuk mencegah antisipasi hujan, dan lain-lainnya, supaya tetap selenggaranya TPS di Fakultas Hukum. Buat tahun lalu, sebenarnya sama saja, mungkin perbedaannya itu adalah kondisi, dan perbedaannya lagi, ada antusias dari mahasiswa yang masing-masing tersendiri. KPUM Fakultas Hukum yang kita alami, dari sacerdadministrasi yang kita tahu, permasalahan KPUM Fakultas Hukum yaitu, pengesahan pendistribusian surat suara yang diberikan oleh KPUM Universitas, terkait dari suara-suara DPM dari angkatan 2013 sampai 2016, itu tidak didistribusikan. Yang jelas tidak dibuat oleh KPUM Universitas, dan ambil langkah bahwasannya, kita sebagai KPUM Fakultas Hukum, tetap membuat dengan anggaran kita sendiri, karena pada saat itu, KPUM Universitas tidak bertanggung jawab atas suara-suara tersebut. Saya berpikir sebagai kawan-kawan KPUM Fakultas, kita tetap akan membuatkan surat suara, karena partisipasi yang saya pikir tahun ini akan besar, akan banyak, karena saya tidak mau buat tahun ini, dari angkatan 2013 sampai 2016, untuk DPM tidak ikut menyeblas DPM. Ya, tadi kan ada penutupan salah surat habis ya, Pak. Itu kalau mereka menampilkan apa persiapannya yang kurang? Oke, secara jujur masalah surat habis tadi, itu sebenarnya memang benar-benar habis, karena surat suara yang kita alokasikan, yang dari KPUM Universitas ke KPUM Fakultas Hukum, itu sesuai dengan DPT yang kita sepakati oleh KPUM Universitas dan KPUM Fakultas. Jadi tidak ada yang namanya perintifensian surat suara yang kita ambil, atau dari pendistribusian dari KPUM Universitas atau lain-lain, tidak ada, emang kita harus sepakati surat habis, dan tadi kita mengakui dari KPUM Fakultas Hukum, kita membuat kesalahan, yang dimana bahwasannya kita sendiri mengakui, kita sebenarnya mengklaim bahwasannya surat suara buat 2018 habis, padahal tidak habis, karena kondisi surat suara tersebut terselip, di kotak penyimpanan surat suara. Makanya hari ini, tadi saya membuat forum, dengan pasangan calon nomor 1 dan pasangan nomor 2, bagaimana kita mengambil langkahnya, bagaimana tindakannya. Dan akhirnya kita sepakat, bahwasannya yang nomor tadi selip, untuk DPM 2018 yang akhirnya ketemu, bukan kita musnahkan, jadi kita buat tidak sah, supaya tidak ada penyelubungan surat suara yang tidak seharusnya. Dan kalau tahu Pak, ada nggak harapan KPUM setelah penghitungan suara nanti? Ya, sebenarnya harapan itu semuanya, setelah surat suara itu ada, dan harapan saya dalam penghitungan suara-suara nanti, semoga suara-suara penghitungan suara-suara itu aman, kondusif, terjaga, bersikap adil, dan lain-lainnya. Tidak ada sebuah intervensi dalam KPUM dan lain-lainnya. Dan saya juga berharap, kepada seluruh calon, yang nanti akan kepilih di Pakultas Hukum, DPM dan anggota DPM, semoga menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, adil, amanah, dan menyerap seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat lainnya. Semoga amanah dalam menjalankan jabatan di tahun 2020-2021. Terima kasih. Itu tadi liputan mengenai pemilihan raya yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum. Tim melaporkan untuk Universitas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.